Halo guys, jumpa lagi dengan saya, kali ini saya sudah berada di Yamaha Aerox tahun 2021 kali ini saya mau menceritakan bagaimana impresi berkendara dengan Yamaha Aerox ini ya jadi untuk Yamaha Aerox ini yang saya rasakan ada 3 hal ya yang pertama yaitu kehalusan, kehalusan mesin jadi kehalusan mesinnya ini menurut saya bagus sekali guys Yamaha Aerox 2021 ini mesinnya halus ya terus yang kedua adalah tenaganya, tenaganya ini karakternya gini kalau kecepatan rendah dia santai, tarikannya santai hatinya nggak nyontul-nyontul gitu loh, nggak galak gitu loh tapi kalau putaran atas dia ada terus tenaganya ya ini kalau boleh dibilang motor kencang tapi putaran awalnya santai, gitulah kurang lebih jadi motor kencang tapi bukan galak diawal makanya kalau macet ini lumayan enak lah ini cocok buat mereka yang santai tapi kalau dibawa ngebut ayo, nah itu cocok tapi kalau putaran awal dia nggak begitu galak karena putaran awal nggak galak makanya buat yang suka agresif itu kurang cocok sama motor ini jadi cocoknya adalah buat mereka yang santai di kecepatan awal tapi diajak galak dibuat kencang ngebut di kecepatan atas ayo nah ini cocok karena ini kecepatan atasnya benar-benar powernya tuh ada terus gitu loh kecepatan 60 mau terus dikejut sampai 80 sampai 100 itu mau terus gitu loh nah itu yang kedua masalah tenaga kemudian yang ketiga adalah nah ini yang paling penting saya mau sampaikan yaitu mengenai suspensi jadi motor ini suspensinya saya jujur aja suspensinya tuh keras ya suspensi keras tuh maksudnya ya keras dia peradamannya jujur menurut saya itu sangat kurang ya ini bisa dilihat goncangannya itu sangat terasa ya pernya bukan berarti nggak bekerja tapi pernya sangat kaku ya sangat kaku saking kakunya bahkan kalau jalan gila-gila jalan jalan yang nggak rata begitu dia benar-benar terasa gitu dan kalau lubang-lubang begitu dia juga cukup di badan tuh sangat terasa gitu loh jadi tipikalnya itu memang ini motor-motor sporty ya yang benar-benar dia mengutamakan kestabilan dan handling tapi kalau untuk kenyamanan dalam hal stabilit apa namanya untuk kenyamanan suspensi dia sangat kurang ya sangat-sangat kurangnya bisa dilihat nih depan proyek tidur ya ya saya bisa dilihat ya itu bener-bener goncangannya sangat terasa gitu ini kamera saya sudah stabilizer tapi menggunakan aeros itu tetap tidak bisa mengalahkan stabilisernya ya tetap goyang jadi impresinya itu guys saya impresi awal mengendarai aerox yang pertama kehalusannya itu luar biasa tenaganya juga luar biasa tapi tenaga awalnya santai sih jadi bagi yang berharap tenaganya luar biasa kecepatan tinggi dan rendah tidak dia hanya galak di menengah atas tapi kalau rendah kecepatan rendah dia tentu santai gitu ya itu selera sih tapi kalau saya fine gitu karena macet-macet juga ngapain kontrol-kontrol kan kemudian juga masalah yang ketiga adalah karena menurut saya sih keluhannya suspensi nah ini jadi bagi anda yang ingin memiliki aeros tapi berpikir aeros nyaman ya nyaman dalam arti goncangannya lembut itu lupakan itu tidak terjadi karena di aeros itu ternyata suspensinya keras dan ya menurut saya jujur ya ini motor nggak cocok buat keluarga karena dia juga ini nih tuh ya ada pembatas tengahnya dia nggak dek-deknya tuh nggak rata gitu jadi kurang cocok buat bawa barang-barang atau buat mungkin bawa anak kecil kurang cocok karena dia juga ini ada agak pendek ya jadi pandang benar-benar motor ini buat anak muda atau buat mereka yang berjiwa muda dan sporty suka kenceng karena ini benar-benar motor sport ya bukan motor fungsional sehari-hari yang bawa galon bawa kardus bawa barang nggak ngerti motor ini nggak cocok ya juga buat buat motor keluarga ini juga nggak cocok atau buat motor bawa keluarga yang mengutamakan kehalusan jangan jangan harap bahwa ibu-ibu hamil dengan aerox itu sangat cocok karena goncangannya sangat terasa guys Oke guys jadi gitu dulu sementara ulasan impresi saya mengendarai yama aerox saksikan video saya selanjutnya ya guys thank you selamat menikmati